Oke untuk memasang kampas ganda Kode K44 ya Di Sikopi Stater Kasar Yang kodenya KZL Atau K25 ya Itu tidak bisa PNP Kalau belinya seperti ini ya Atau only Kalau beli satu set langsung PNP Tapi kalau cuma beli Ketengan kayak gini Atau kampas gandanya aja Itu tidak PNP karena ada yang beda Di bagian dudukannya Untuk di bagian dudukannya Yang K4 met itu lebih tebal Seperti ini Ini yang KZL atau K25 ya Jadi ini harus kita sesuaiin Nah untuk dudukannya Sama sih Tinggal kita Gerindah ya bagian sini sampai sini Biar nanti bisa masuk di Dudukannya sini Karena kalau langsung dipasang Ini tidak bisa dikancing Tidak bisa dikasih ring sama klip ya Ini harus kita gerindah Oke kita gerindah dulu ya Oke kita garis dulu Biar gerindahnya lurus nanti ya Terima kasih telah menonton ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke setelah kita gerinda ya Jadi seperti ini Saya hilangin ya Seperti ini Jadi kita samain sama bawahnya Ini juga potong segini sama ya Jadi kalau sudah gerinda seperti ini Nanti saat dipasang itu bisa masuk kancingnya Terus kita pasang kancingnya ya Atau dikasih ring dulu Ini buat percobaan aja Nah seperti ini ya Bisa dipasang seperti ini Jadi ketikanya sama caranya Seperti ini Buat teman-teman yang Mau beli kampas ganda Biar tidak keliru ya Karena Untuk Tipe K44 Ini untuk bit ISP ya Itu tidak bisa dipasang PNP ke bit Atau scopi starter kasar Jadi kodenya KJTL atau K25 Jadi harus ada sedikit penyesuaian Seperti ini Oke kayak gitu ya teman-teman Mungkin ini sedikit informasi dari saya Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya